Model atau nuansa penelitian dengan pengolahan dan penyajian data menggunakan statistik. Artinya untuk model atau metode penelitian kuantitatif ini adalah dengan menggunakan bantuan alat yaitu Excel ataupun SPSS ataupun yang lainnya. Jadi jelas itu sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah penelitian kuantitatif ini peneliti itu menetapkannya secara eksak ya hitung-hitungan. Walaupun hitung-hitungan ini sekarang sudah dibantu dengan alat baik SPSS maupun Excel. Nah kemudian ada juga yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif ini sering disebut pendekatan logika hipotetika verifikatif. Saratnya yang pertama adalah konsisten terhadap teori sebelumnya. Kemudian cocok dengan data dan fakta yang empiris. Kemudian membangun ilmu yang merupakan generalisasi yang ditarik dari sekumpulan pengamatan. Nah untuk penelitian kuantitatif ini jadi kita menggunakan teori-teori yang sebelumnya sudah ada. Contoh kita akan meneliti teori kinerja maka kita mencari beberapa rujukan tentang teori kinerja tadi. Baik itu peneliti ilmuwan A atau ilmuwan B. Kemudian cocok dengan data atau fakta yang empiris yang terjadi sekarang di lapangan. Apa yang menjadi permasalahan di suatu lembaga maka itulah yang akan diteliti oleh para peneliti. Kemudian bagaimana kita akan mengambil atau akan tahu bahwa di lembaga tadi terjadi permasalahan yang memang akan diteliti oleh seorang peneliti. Maka peneliti itu harus melakukan pengamatan, observasi, wawancara, dan lain-lainnya secara general. Maka peneliti akan tahu letak permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga itu sehingga permasalahan itu layak untuk diteliti oleh peneliti. Dan hasilnya pun nanti akan menjadi rujukan sebuah lembaga tadi ketika sudah selesai lembaga tadi diteliti dan dihasilkan ABCD-nya, rujukan-rujukannya, kelemahan-kelemahannya, kekuatan-kekuatannya oleh peneliti, maka hasil penelitian itu akan bisa dijadikan sebuah rujukan jika memang itu untuk perbaikan. Apa yang ditingkatkan, apa yang diperbaiki, atau apa yang dipertahankan dari research atau penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti tadi. Nah, kemudian ciri-ciri penelitian kuantitatif ini yang lebih kita kenal ya memiliki variable serta indikator-indikator yang jelas. Nah, setiap variable itu pembahasan di bab dua itu diakhiri dengan sintesis. Nah, sintesis inilah yang akan melahirkan indikator-indikator yang jelas. Dari indikator ini nanti akan menjadi sebuah instrumen penelitian kuesioner. Baik itu pertanyaan maupun pernyataan. Tentunya kuesioner angket ini harus bersifat bahasa yang jelas. Sehingga peneliti dapat menyebarkan angket kuesioner itu kepada responden atau sampel yang akan diteliti. Jadi, indikator ini teman-teman sekalian, Bapak-Ibu, lahir daripada variable. Variable X diakhiri di pembahasannya. Yaitu dengan sintesis. Sintesis akan melahirkan indikator. Indikator nantinya akan melahirkan instrumen penelitian kuesioner. Baik pertanyaan maupun pernyataan. Kemudian juga memiliki hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Biasanya hipotesis penelitian itu ada di bab 2. Hipotesis penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara A dengan B. Terdapat pengaruh yang signifikan antara C dan D dan sebagainya dan sebagainya. Itu hipotesis penelitian. Kemudian adanya populasi dan sampel penelitian. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan responden di suatu lembaga yang akan kita teliti. Nah, jika populasinya terlalu besar, maka kita bisa perkecil dengan menggunakan slowpin. Setelah diuji slowpin dari populasi tadi, maka akan diperkecil menjadi sampel penelitian. Ada rumus slowpinnya. Kemudian, memerlukan instrumen. Nah, instrumen tadi yang saya katakan, instrumen itu lahir daripada indikator. Untuk apa? Untuk mengumpulkan data-data daripada responden atau sampel. Nah, instrumen ini yang akan kita bagikan, yang akan kita sebar kepada responden atau sampel. Nah, setelah dibagikan, maka responden itu akan men-checklist. Ya, checklist daripada isi questionnaire yang kita bagikan tadi. Dan tentunya memiliki angka sebagai data penelitian. Untuk apa? Untuk dianalisis. Nah, dari tadi pengumpulan-pengumpulan data melalui instrumen, maka peneliti akan mengolah angka-angka tadi menjadi data. Ya, menjadi data untuk dianalisis. Ya, pertama untuk menguji apa namanya instrumen ini, yaitu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliability. Ya, yang pertama untuk menguji angket questionnaire. Nah, kemudian setelah diuji, apa namanya uji validitas dan reliability-nya, maka kita akan menganalisis data secara statistik. Oke, yaitu uji prasarat analisis. Setelah uji prasarat analisis, apakah kita akan menggunakan pemodelan? Contoh, model VAT analysis atau model-model yang lainnya. Nah, inilah yang terlihat di monitor Ibu Bapak. Siklus daripada penelitian kuantitatif. Oke. Yang pertama, kita berbicara di latar belakang. Di latar belakang. Nah, di latar belakang itu kita akan bercerita tentang pendidikan. Mulai dari yang umum menjadi yang khusus. Ya, dari berbicara yang luas menjadi berbicara tentang pendidikan yang sempit. Contoh, di latar belakang penelitian. Kita berbicaranya dunia. Menurut data UNDP, sekian, sekian, sekian. Sampai kepada rencana penelitian yang akan kecil teliti. Contoh adalah budaya organisasi. Maka diawak, diakhiri dengan budaya organisasi. Kemudian mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan oleh peneliti. Peneliti pada saat di latar belakang masalah. Yaitu study pendahuluan. Membuat study pendahuluan masalah apa saja yang terjadi di lembaga itu. Berapa persen masalah ini. Berapa persen masalah ini. Berapa persen masalah ini. Nah, itu adanya diidentifikasi masalah. Sehingga peneliti jelas melihat kekurangan dan melihat permasalahan yang ada. Itu dihitung secara statistik. Ada diidentifikasi masalah. Nah, dari sekian banyak masalah yang kita temukan di suatu lembaga. Di suatu lembaga tadi. Maka kita sebagai peneliti harus membatasi permasalahan yang sebanyak itu. Menjadi sesimpel ini. Artinya ketika kita mau menggunakan tiga variable. Maka dibatasi juga harus tiga variable saja. Kemudian perumusan masalah. Inilah perumusan yang terjadi kalimat tanya. Bagaimana, keapakah dan sebagainya. Oke. Itu di bab satu. Deduksi bicaranya. Jadi, bicara yang umum terus menjadi keinduksi. Yaitu yang khusus. Kemudian lompat ke bab dua adalah kajian teoretik. Kajian teoretik serta penelitian yang relevan. Kajian teoretik dan penelitian yang relevan. Nah, kajian teoretik ini ibu bapak harus mengumpulkan sebelum menyusun ke bab-bab berikutnya. Mengumpulkan apa? Data. Baik itu jurnal maupun itu buku yang ibu bapak unduh atau download dari web ataupun yang berbayar. Yang terkait dengan penelitian rencana judul yang akan ibu bapak buat. Yaitu di landasan teori penelitian. Serta ibu bapak juga mencantumkan penelitian-penelitian yang relevan. Yang terdahulu itu harus ada kemiripan dengan rencana penelitian yang akan kita lakukan. Dan kemudian ibu bapak juga harus menyusun kerangka berpikir. Menyusun kerangka berpikir di sini yaitu menggunakan CIPP. Konteks, input, proses, dan produk. Nah jika ibu bapak meneliti sebuah topiknya contoh kinerja. Maka kinerja itu akan meningkat setelah ada A, B, C. Maka digambarkan pada tabel oleh ibu bapak pada kerangka berpikir. Jadi topik atau temanya adalah kinerja. Nah kinerja itu akan meningkat atau akan menurun. Mana kala terjadi ini, ini, ini. Dan bagaimana hasil akhirnya? Maka ibu bapak harus dapat merumuskan hipotesis. Ya perumusan hipotesis. Rho X Y lebih besar daripada 0,05. Maka terjadi pengaruh yang signifikan antara ini terhadap ini. Nah itu perumusan penelitian. Ya lebih mengecil lagi ya kepada induksi. Yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis, pengolahan data, analisis data. Yaitu ini sudah di bab 4 pengolahan data itu. Berdasarkan angket kuisioner yang ibu bapak sebar ke lembaga itu, maka ibu bapak akan mengolah data tadi ya. Mengolah data tadi. Sebuah data. Sebelum, sebelum kepengolahan data, wajib hukumnya ibu bapak melakukan uji validitas dan uji reliability. Sebab uji validitas dan uji reliability itu adalah akan menguji sampel kuisioner yang akan ibu bapak lakukan. Jadi uji validitas itu akan menghitung atau mengukur valid dan tidaknya, reliable dan tidaknya, angket kuisioner yang akan dibagikan kepada responden. Jika kuisioner tadi tidak valid, maka nomor tersebut itu dibuang atau drop. Termasuk juga uji reliability-nya. Setelah uji reliable, ada uji validitas dan reliable, maka ibu bapak melakukan yaitu analisis data di bab 4. Yaitu pertama adalah dengan menggunakan uji prasarat analisis. Uji prasarat analisis ini uji normalitas, uji homogenitas, uji heterodesketisitas, uji linearitas, uji normalitas, linearitas, heterodesketisitas. Nah, artinya uji normalitas ini itu digunakan menggunakan tiga uji. Yaitu pertama uji histogram, uji Q-plot atau uji diagram pancar. Dan satu lagi uji kolmogorob smirnov. Baru ibu bapak uji homogenitas dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, itu ya tahapan untuk penelitian kuantitatif. Nah, kelebihan daripada penelitian kuantitatif ini yaitu penelitian berjalan sistematis dan kekurangannya pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Oke, berarti kalau kekurangan daripada kuantitatif itu pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Nah, kelebihan dari kuantitatif juga bisa atau mampu memanfaatkan teori yang ada dan kekurangannya penelitian tidak subjektif. Oke, penelitian lebih objektif, orientasinya hanya terbatas pada nilai dan jumlah saja kalau kuantitatif. Kelebihan juga dari kuantitatif, spesifik, jelas, dan rinci. Kekurangannya dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinil. Artinya, untuk menggali informasi daripada responden ini ada-ada-ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan tetapi kualitas perangkat itu harus orisinil. Orisinil. Kemudian kelebihannya, ukurannya penelitiannya itu besar sehingga menjadi nilai tambah tersendiri. Jadi, bisa tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional untuk kuantitatif. Kemudian, keterlibatan periset umumnya terbatas. Nah, itu Ibu Bapak terkait dengan penelitian kuantitatif dulu. Ayo kita buka ruang untuk obrolan sore hari ini. Mangga, sebelum nanti kita ke kualitatif. Dipersilahkan, monggo, Bapak Hayuk. Kita ngobrol bareng. Mungkin, Pak Anggap, Pak Anggap, Pak Dima, silahkan. Oh, Pak. Suaranya putus, Bapak? Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya? Terdengar nggak, Pak Dima, suara Pak Nazik? Tidak ya? Kurang jelas, Pak? Atau Pak Dima dulu, Mangga? Nggak ada suaranya, Pak? Ayo, Mangga. Ya, tadi nggak terdengar, Pak Nazikin. Saya mau nanya aja, Pak. Tadi ada yang kurang jelas, saya kurang paham dari yang tadi CCIP. Oh, CIPP. CIPP. Mohon diulang mungkin. Oke. Siap, 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 Mangga. Pak Nazik, Mangga, dipersilahkan. Apakah ininya sudah stabil? Internetnya mungkin? Masih belum ada, Pak, suaranya? Atau di chat aja, Mangga, di chat. Di room chatnya, Mangga, siap. Mungkin di sana mendung cuacanya. Mangga di chat aja, Pak. Oke. Pak Irshad mungkin, Mangga. Maaf, maaf, Mangga. Oh, jaringan, Pak. Jaringannya mendung. Bisa di chat, Pak, untuk apa namanya, obrolan sore hari ini. Monggo, Pak Irshad, silakan. Bunton, Bapak. Nih, yuk, lu, maaf, oh, ya. Siap, Mangga, 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 Mangga. Atau yang lain, Sok, silakan. Ayo. Oke, sambil saya ini dulu ke Pak Diman nih. Jadi gini, untuk kerangka pemikiran, kerangka pemikiran adalah alur yang akan peneliti lakukan ya. Ketika mau meneliti sebuah masalah di organisasi yang akan kita teliti. Contoh, kita akan meneliti kinerja guru. Kinerja guru. Nah, kenapa kinerja guru itu kurang baik? Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi. Ketika kinerja guru itu kurang baik. Oke, kita ambil salah satu contoh. Budaya organisasi. Oke, satu variable lagi. Satu variable lagi adalah kepribadian. Nah, jika kinerja guru itu kurang baik, apakah kepribadian gurunya itu tidak dewasa? Nah, kepribadian kan indikatornya macam-macam Pak. Tuh banyak ya. Ada the big five personality itu. Ada teorinya si Kolkuit ya. Ada teorinya Kolkuit, the big five personality. Nah, kemudian ada lagi, satu lagi di culture organization. Di budaya organisasinya. Nah, ketika budaya organisasi ini tidak baik ya. Tidak baik di dalam suatu organisasi. Contoh, sekolah ya. Maka otomatis kinerja guru maupun karyawan yang lainnya otomatis tidak baik. Nah, alur pikir, alur pikir atau kerangka berpikir yang dituangkan ke dalam tulisan oleh penulis itu dibuatkan konteksnya. Apa ya? Konteksnya adalah kinerjanya yang kurang baik. Atau kinerjanya yang baik. Inputnya. Inputnya siapa? Gurunya atau aturannya? Oke. Gurunya atau aturannya? Prosesnya bagaimana? Prosesnya apakah dilakukan oleh all stakeholder yang ada di lembaga tadi? Ataukah aturan hanya aturan? Gitu kan? Terus ketika prosesnya sudah dilakukan. Mulai dari konteksnya, inputnya, prosesnya sudah dilakukan. Hasilnya outputnya, produknya, produknya bagaimana? Nah, itu pemikiran kita itu dituangkan ke dalam kertas, ke dalam kertas yang akan kita lakukan untuk penelitian. Jadi tahapannya jelas. Tahapannya jelas, pakai garis-garis, diagram-diagram kayak gitu Pak. Pakai gambar, pakai tanda panah ini. Temanya adalah kinerja, kinerja itu akan meningkat, mana kalah budaya organisasinya seperti ini, mana kalah kepribadiannya seperti ini, mana kalah kepuasannya seperti ini. Jika kepuasan tidak ada, jika kepribadiannya tidak dewasa dan sebagainya ada the big-by personality. Jika budaya organisasinya tidak baik di lembaga tadi, maka akan turun. Maka akan turun. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya, apakah aturan ini dilakukan atau aturan hanya aturan? Ya, kalaupun konteksnya bagus, inputnya bagus, prosesnya tidak dilakukan, otomatis produknya pun tidak sesuai yang diharapkan oleh peneliti. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Ada gambaran? Baik Pak, Alhamdulillah Pak. Oke, oke. Jadi, jelas ya, alur yang akan kita lakukan di dalam penelitian itu jelas, mata rantainya jelas. Jadi, kita tuangkan apa yang akan kita lakukan, mulai dari konteksnya apa nih, topiknya, grand design teorinya apa. Kemudian inputnya, inputnya, input itu terdiri dari satu manusianya, kedua aturan hukumnya, falasinya. Ya, prosesnya apakah aturan ini hanya aturan yang tidak dilakukan atau aturan dilakukan hanya beberapa bagian saja. Ketika, ketika satisfaction tidak didapatkan, maka hanya sebagian saja yang mengikuti aturan otomatis kinerjanya pun akan separoh-separoh bagusnya. Jadi, pengakuan dari teman sebaya, pengakuan dari pimpinan itu sangat jelas, harus bagus. Nah, itu masuknya di dalam culture organization atau budaya organisasi. Seperti apa dibangun di lembaga itu. Begitu, Pak Biman. Menggak, yang lain. Pak Najik, gimana? Oke. Memperjelas tadi dalam bahasa landasan teori, mengapa harus dilengkapi dengan penelitian yang relevan, tidak cukup dengan kajian teori. Oke, siap. Maka dilakukan penghitungan rumus Lopin, namun yang akan saya tanyakan bagaimana cara mendapatkan data-data yang relevan dengan populasi yang besar. Oke, siap. Nah, Pak Najik dulu ya. Sebelum ke Bu Isma. Oke. Dalam landasan teori, mengapa harus dilengkapi dengan penelitian yang relevan? Oke. Nah, penelitian yang relevan ini itu sebagai pembanding dari penelitian yang akan kita lakukan. Sebagai pembanding dalam penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, guidance yang sudah dibuat, kita ikuti alurnya sebagai pembanding. Oh, ternyata di sana penelitian yang ada kemiripan dengan rencana penelitian yang akan kita lakukan, itu ternyata di sana itu berapa persen. Ternyata kita itu berapa persen sebagai pembanding. Oke. Kemudian, populasi terlalu besar, maka dilakukan penghitungan rumus lopin. Namun, saya akan, yang saya akan tanyakan bagaimana cara mendapatkan data-data yang relevan dengan populasi yang begitu besar. Oke, siap. Nah, populasi yang sangat besar itu justru akan dapat memberikan data yang bagus. Semakin besar populasinya, maka data itu semakin kuat, semakin bagus penelitian yang kita lakukan. Bagaimana data-data itu bisa kita ambil, maka untuk memperkecil dari populasi tadi, contoh, dalam satu kecamatan, dalam satu kecamatan itu terdiri dari 4.000 guru. Oke. Tidak mungkin kita akan meneliti sebanyak 4.000 guru. Maka, kita sebagai peneliti itu menggunakan rumus lopin, yaitu dengan random cluster dibagi wilayah, perwakilan wilayah. Kluster barat, kluster timur, kluster utara, dan kluster selatan. Nah, itu akan mewakili dari beberapa lembaga-lembaga yang akan kita teliti. Jadi, ketika semakin besar, maka data itu semakin bagus. Bapak, di kecamatan kami hanya ada 100 yang akan diteliti. Nah, berarti itu semuanya memakai sampel jenuh namanya. Berarti semuanya populasi sebagai sampel. Gitu ya, Pak Nazik. Mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh saya, disampaikan oleh saya. Artinya, ilmu pengetahuan bukan hanya dari dosen saja, tetapi banyak sumber-sumber lain, buku. Apalagi sekarang sudah zamannya teknologi. Gampang diakses dari segala penjuru. Begitu ya, Pak Diman. Oke. Ibu Ismawati. Oh iya, belum. Ada masih, Pak Nazik juga memperjelas tadi landasan teori mengapa harus dilengkapi dengan penelitian. Oh iya, sudah tadi. Kemudian, Bu Isma. Jika populasinya terlalu besar, maka dilakukan perhitungan rumus Lopin. Namun yang akan saya tanyakan, bagaimana cara mendapatkan data-data yang relevan dan populasinya yang begitu besar. Barusan sudah dijawab oleh saya. Jadi, antara Pak Nazik dan Bu Isma ini, barusan seperti itu. Oke, Bu Isma mudah-mudahan tidak puas ya. Pak Nazik mudah-mudahan tidak puas. Pak Diman, apa yang disampaikan oleh saya hari ini tidak puas. Insya Allah saya akan melanjutkan ke kualitatifnya. Tadi kuanti. Sekarang kuali. Nah, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti itu sebagai instrumen kunci. Yang memegang kuncinya, anak kuncinya. Jadi, kalau ini tadi kuantitatif bersifat deduktif. Kalau kualitatif bersifat induktif. Oke. Jadi, beda ya. Jadi, kalau kuantitatif itu berbicara yang besar dulu menjadi yang kecil. Kalau kualitatif berbicara yang kecil dulu berkembang penelitian by proses. Jadi, kalau kualitatif itu menekankan pada prosesnya. Maka, teori-teori penemuan-penemuan akan berkembang dengan sendirinya. Dan menjadi deduktif. Menjadi besar. Dari yang kecil menjadi besar. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif, dari yang besar menjadi kecil. Itu ya perbedaannya. Beda antara kuantitatif dengan kualitatif. Yang paling menonjol itu. Dan data-datanya. Kalau kuantitatif itu pengolahannya menggunakan. Apa namanya. Excel atau angka. Kemudian. Kualitatif itu menggunakan observasi secara langsung. Observasi secara langsung pada saat penelitian itu dilakukan oleh seorang peneliti. Kemudian, mendeskripsikan secara mendalam atas setiap settingan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, ketika melakukan wawancara, melakukan kunjungan ke apa namanya lembaga tadi. Itu peneliti terus-menerus men-setting kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh peneliti tadi. Kemudian, memahami tindakan dan makna konteks sosial mereka. Jadi, kalau kualitatif itu lebih mendalam, mengkaji apa yang belum muncul. Jadi, mengorek informasi sedalam-dalamnya sehingga akan muncul permasalahan-permasalahan atau informasi-informasi yang memang yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian, rancangan. Kemudian, ini menekankan pada waktu dan proses. Kalau penelitian kualitatif itu ketika satu kali tidak mendapatkan informasi, maka akan terus-menerus melakukan kunjungan untuk melakukan wawancara kepada informen yang akan kita teliti tadi. Dan rancangan penelitian ini lebih terbuka dan tidak terstruktur. Ngalir kalau penelitian kualitatif itu. Jadi, menemukan masalah, menemukan teori, menemukan hal yang baru itulah penelitian kualitatif. Terus menggali informasi, teori-teori dari peneliti-peneliti itu dengan sendirinya akan mengikuti temuan-temuan yang terjadi di lapangan, yang terjadi dan digali informasi oleh peneliti tadi. Nah, ini model alur tahapannya. Pertama adalah tahap mendeskripsikan. Kemudian, tahap mereduksi. Dan kemudian, tahap menyeleksi. Tahap deskripsi ini adalah tahap mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, baru tahapnya yaitu tahap reduksi. Yaitu pembatasan masalah. Jangan terlalu lebar. Intinya, kita batasi masalah yang akan kita teliti. Kemudian, menetapkan fokus penelitian. Fokusnya mau di mana? Di lembaga A, apetaka di lembaga B, lembaga C, lembaga D, dan seterusnya. Jadi, tidak semua kita teliti. Tetapi, fokusnya di mana? Dan yang terakhir adalah tahap seleksi. Tahap seleksi itu pengkumpulan data, pengolahan data, terus pemecahan data, serta teori-teori yang kita ambil, teori-teori kita citasi, buku-buku yang kita citasi, itu disinkronkan dengan tulisan-tulisan yang kita tulis. Penelitian-penelitian yang akan kita tulis. Kemudian, dan terakhir adalah pelaporan penelitian. Pelaporan penelitian yaitu berupa rujukan-rujukan, temuan-temuan, serta simpulan-simpulan yang dibuat oleh peneliti untuk dijadikan rujukan bagi lembaga yang kita teliti. Jadi, perbedaannya tidak terlalu jauh, Ibu Bapak, antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tetap ujung-ujungnya, Mah, meneliti masalah-masalah juga akan. Dan hasil penelitian ini menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah kajian bagi lembaga yang kita teliti. Artinya, lembaga sangat diuntungkan sekali oleh seorang peneliti, baik itu penelitian skripsi oleh mahasiswa S1, ataupun tesis oleh mahasiswa S2, ataupun disertasi bagi mahasiswa S3, sebab sekolah tidak harus sewa seorang konsultan untuk menemukan masalah di lembaga itu, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan. Jadi, analisis SWOT-nya sudah dilakukan oleh seorang peneliti, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Artinya, mahasiswa diuntungkan oleh lembaga tadi, diizinkan untuk melakukan riset penelitian di lembaga tadi. Nah, lembaga tadi malah diuntungkan karena sudah menjadi seorang konsultan bagi lembaga itu sendiri. Begitu, Ibu Bapak terkait dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ada pun untuk, apa namanya, untuk materi, Ibu Bapak bisa ngambil, bisa download, bisa unduh di Google Classroom. Insya Allah nanti akan saya kirim kembali link untuk Google Classroom untuk B3 ini. Insya Allah, kita sampai pertemuan ke-6, nanti pertemuan ke-7, kita akan melaksanakan UTS. Kalau A1, A2, B1, dan B2, insya Allah besok Sabtu tanggal 24 sudah melaksanakan UTS. Nah, B3 kenapa beda? Karena belakangan gitu. Wah ya, Pak Adiman, jadi agak belakangan dikit. Tapi insya Allah nanti starting untuk semester berikutnya kita sesuaikan ya. Artinya untuk B3 ini kan masuknya di genap. Nanti ketika diganjil berarti dua kali itu kuliahnya. Satu, satu dan tiga, siap-siap aja. Duanya sekarang kenapnya. Insya Allah ya mudah-mudahan sehat semua. Artinya sehat dan ada rezekinya. Ada rezekinya insya Allah mudah-mudahan. Terus tadi saya juga ketitipan salam dari pihak keuangan. Pak Direktur katanya titip salam katanya buat teman-teman kelas. Insya Allah akan saya sampaikan, akan saya informasikan kepada teman-teman. Artinya ketika kita nunggu sampai besar, berat juga. Boleh silakan untuk teman-teman mahasiswa. Jangan nunggu besar. Artinya seminggu Rp50.000 juga enggak apa-apa. Kalau sepertinya. Ah Pak saya mah sebulan mau Rp300.000 saja. Ayo silakan. Enggak apa-apa. Jadi kami di sini sangat fleksibel. Sangat fleksibel artinya tidak terlalu memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Berapapun silakan. Ada catatannya, ada rekam jejaknya. Apalagi sekarang rekam jejak digital ketika melakukan transfer. Jadi gampang. Kecuali zaman dulu dicatat di korehan, rungit, kehujanan, hancur. Kalau sekarang enggak ya Pak ya. Ada rekam jejak digitalnya. Asli. Pak Frijal. Seperti itu. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan teman-teman sekalian kita nyusul ya. Nyusul untuk kelas A1, A2, B1, dan B2 nanti di semester yang akan datang. Setelah ini. Jadi ibu bapak nih yang khusus B3 itu semester ganjilnya akan datang. Itu dua kali. Satu dan tiga. Siap-siap aja. Supaya nanti di 2025 kita selesainya bareng. Terus satu lagi informasi yang saya sampaikan kepada sahabat semua. Artinya untuk ForLab Dikti sekarang masih error. Jadi nama NPM dan sebagainya teman-teman itu belum tayang di ForLab Dikti. Di ForLab Dikti. Bukan berarti tidak diajukan untuk tayang di ForLab Dikti-nya. Akan tetapi memang apa namanya error dari sistem dari kemenagnya sendiri. Bukan dari kemenag, dikbud ya berarti. Di ForLab-nya error. Tidak bisa memasukkan data baik itu dosen yang pasca maupun mahasiswa yang pasca untuk si Rojilfala. Jadi mohon bersabar insya Allah kita adalah perguruan tinggi resmi. Jadi jangan khawatir ibu bapak. Ijin operasionalnya sudah jelas. Tinggal nunggu tayang di ForLab Dikti. Termasuk akreditasinya. Kalau memang sudah tayang di ForLab Dikti itu otomatis akan akreditasi. Jadi diharapkan ibu bapak ketika lulus ini sudah terakreditasi. Biasanya seperti itu akreditasi minimal ya. Mudah-mudahan kita semua berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya. Diberikan kelancaran terus para pengurus di Si Rojilfala pun yang khususnya operator nih. Khususnya operator untuk mengusahakan ini. Dan server di sananya itu cepat pulih. Sehingga kita semua bisa langsung tayang. Tinggal klik NPM. Udah breng aja. Selesai. Kalau sekarang kan masih ketika nanyakan teman. Coba diklik di ForLab Dikti NPMnya. Nggak akan muncul. Nggak akan muncul. Jadi izin operasionalnya sudah ada dan sebagainya. ForLab Dikti-nya sedang diproses tapi error di aplikasinya. Itu ya. Mohon bersabar ibu bapak. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini. Bermanfaat bagi kita semua. Aturnuhun. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Aturnuhun. Wa'allahu'l-mu'afiq. Alapamit'arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halluhun. Halluhun. Terima kasih.